Kita beralih ke informasi lain saudara, polisi menetapkan dua pelaku perundungan dan penganiayaan siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah sebagai tersangka. Kedua pelaku ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi. Polisi menerapkan pasal 80 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Polisi juga menerapkan pasal berlapis pada tersangka, yakni pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara karena menyebabkan luka-luka dari korban. Meskipun demikian, para tersangka tidak ditahan karena masih berada di bawah umur. Pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh penyidik dan didapati juga hasil visum yang dari korban, selain apa yang sudah disangkakan dengan pasal 80 Undang-Undang SPPA itu, kita mungkin akan lapis yang bersangkutan juga dengan pasal 170. Artinya terduga pelaku yang dua itu sudah jadi tersangka ya? Sudah, sudah kita gelarkan dan sudah kita tetapkan yang bersangkutan jadi tersangka pelakuan. Sementara itu korban perundungan yang merupakan adik kelas pelaku sempat dirawat di RSUD Majenang karena mengeluhkan sesak nafas. Polresta Cilacap kemudian memindahkan korban ke RSUD Margono Soekarjeri Purwokerto untuk mendapat perawatan lebih intensif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.